There are some things that I learned from blogging. Yang pertama, udah pasti search engine optimization. Mau nggak mau ya, blogger itu harus belajar yang namanya SEO. Dengan SEO ini, kita jadi bisa mengoptimasi konten blog untuk dapat ranking 1 di mesin pencarian. Kalau nggak pakai SEO, kalian nggak tahu bekal gimana caranya menyematkan keyword, terus abis itu konten yang seperti apa, yang adorable gitu untuk Google, ya nggak bisa dapat traffic yang banyak kalau kayak gitu. Terus selain itu ada social media marketing untuk menjangkau lebih banyak user melalui brand awareness dan promosi media sosial. Karena gini, blog itu kalau sudah dimonetize, biasanya kita kerjasama dengan beberapa brand. Dan brand ini sudah pasti juga punya channel media sosialnya untuk keperluan brand awareness dan juga mendapatkan lebih banyak use, bukan user ya, tapi kayak revenue dari situ. Dan mau nggak mau, kita juga harus belajar sosial media marketing untuk ikut mencantumkan sosial media dari brand yang kerjasama sama kita. Itu kenapa saya juga jadi belajar sosial media marketing dari situ. Dan yang last but not least, products photography untuk menunjang isi konten dengan foto produk yang menarik. At least kalian bisa menguasai basic photography kayak lighting tuh yang bagus kayak gimana. Terus misalnya kalian harus foto produk tuh di jam berapa. Ya tentunya masih tentang lighting ya. Terus habis itu gears dan toolsnya tuh apa. Itu harus kalian pelajari kalau misalnya pengen blognya tuh lagi-lagi kontennya tuh optimal kayak gitu. Jadi nggak cuma nulis aja, tetapi foto dan juga konten-konten lain, misalnya video atau di situ juga ada audio, itu juga harus dikuasai. Ini adalah salah satu contoh dari konten yang SEO kayak gitu ya. Jadi ada keyword clean and clear yang kalau di sini saya alhamdulillahnya bisa dapet page one dan di bawah official website dan juga salah satu e-commerce kayak gitu ya. Di sini saya kayak, saya nggak tahu ya yang bawah masih ada blog personal lagi atau enggak, tapi saya sebagai personal blog itu bisa masuk di sini. Kalian mungkin juga bisa cek sendiri kenapa kok bisa masuk sini kayak gitu. Itu tuh mungkin kalau saya sih liatnya karena saya waktu itu udah banyak produk dari clean and clear setelah memenangkan suatu event kayak gitu, itu saya review semuanya. Bukan saya review ya, lebih tepatnya kayak product description dan waktu udah agak lama, mungkin sekitar beberapa bulan, ternyata keindeks Google dan banyak yang cari keyword clean and clear itu leading ke blog saya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, ini adalah salah satu contoh foto yang terindeks Google juga, review essence L'Oreal, keluarnya langsung punya saya. Ini fotonya di kantor, ini agak peser, waktu masih belum pandemi karena memang tempatnya bagus. Jadi lightingnya saya manfaatkan untuk foto produk yang ternyata keindeks Google dan direkomendasiin jadi yang paling ujung sendiri biasanya yang nomor satu kayak gitu ya. Dan ini juga dari optimasi SEO juga, optimasinya dari image. Jadi image descriptionnya tuh dikasih keyword review essence L'Oreal kayak gitu sih. SEO tip, kayak gitu. Salah satu usaha untuk mendapatkan lebih banyak audiens. Karena sekarang kayak gini, ada banyak banget platform, gak cuma blog. Orang tuh kalau misalnya pengen nonton ya mereka ke YouTube. Terus kalau misalnya sekarang gak ada waktu sama sekali, pengen disambi kerja gitu misalnya, mereka buka podcast. Dan ini adalah salah satu cara untuk repurpose konten. Jadi beberapa konten, beberapa episode yang sudah saya buat di Beauty Podcast by Hanifa ini, juga saya ambil materinya tuh dari artikel yang udah publish di blog saya untuk lebih mengheterokan audience kayak gitu ya. Jadi lebih banyak audience yang bisa saya dapat, gak cuma di platform blog aja, tapi juga di podcast, ya semoga nantinya juga bakal coming soon kayak gitu ya untuk YouTube. Tapi masih belum coba, kita lanjutkan dulu yang udah ada kali ya. Terus setelah itu, nah kalau ini adalah sosial media saya, lebih tepatnya Instagram. Ini juga beberapa usaha optimasi sosial media marketing supaya bisa lead ke blog kayak gitu ya. Itu saya sematkan di bio, link ke beberapa artikel yang ada di blog. Jadi ini berguna banget kalau misalnya kalian habis review, ini saya habis review sheet mask L'Oreal. Itu saya kasih di caption, kalau misalnya kalian pengen tahu reviewnya, langsung klik link di bio. Jadi teman-teman kalau misalnya udah baca captionnya, langsung bisa klik URL yang ada di sini, pakai link tree kayak gitu. Oke, lanjut lagi. So, selain beberapa benefit tadi tentang SEO, produk fotografi, dan macam-macam lainnya yang saya pelajari selama menjadi blogger, From blogging, I also can empower others through sharing stories and real life experience on how to overcome some obstacles. Jadi awalnya memang saya niatnya cuma curhat. Curhat aja buat saya. Tetapi karena saya taruh di blog, ternyata itu ke indeks Google, atau saya taruh di blog, terus abis itu di-share di sosial media, ada yang baca ternyata. Ada teman misal yang pernah saya dapet testimoni, itu teman dari Paris. Dan waktu itu saya nulisnya pakai bahasa Inggris, artikelnya itu life crisis. Saya ngerasa, aduh, pusing banget deh ini, gimana ini pencarian jati diri, segala macam, kayak gitu kan. Karena quarter life crisis, dia ternyata baca, karena kontennya pakai bahasa Inggris, jadi dia mengerti, dan kita jadi sharing-sharing kayak gitu. Aduh, gimana sih caranya supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, atau kita bisa mulai karir kita sendiri, bla bla bla, kayak gitu. Jadi secara tidak lama, juga empower teman-teman yang ada di luar sana lewat konten tulisan yang ada di blog. Dan itu dari blogging juga, saya juga bisa be more productive, karena mau nggak mau ya, by taking time to purchase contents, no matter how busy we are. Karena sebagai karyawan swasta, tentu sudah banyak kayak, apa istilahnya kayak task dari boss, kayak gitu. Sedangkan saya sendiri masih ada platform blog, yang saya manfaatkan juga untuk freelance, kayak gitu. Mau nggak mau, kita jadi harus menyempatkan waktu. We have to make time. Nggak ada yang namanya kayak, aku nunggu selo deh, kayak gitu. Kita nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu, kalau misalnya udah jadi content creator, kayak gitu ya. Dan blogger juga salah satunya. Mau nggak mau, kita harus menyempatkan, dan dari situ kita jadi belajar untuk bisa belajar lebih baik mengenai time management, kayak gitu. Lanjut lagi, ini adalah quote, yang tentu bukan saya yang buat. Ini adalah dari Paolo Coelho. Jadi, apa ya, saya rasa yang namanya nge-block itu juga salah satu jalan yang resikonya itu juga harus diambil. You have to take risk. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen. Jadi, kalau misalnya kalian ambil resiko untuk, oke, aku bakal mulai block, aku nggak peduli sama omongan orang di luar sana soal kontenku, aku cuma mau mulai aja. Siapa tahu nanti itu bakal leading ke rejeki yang lebih baik atau sesuatu yang lebih baik di kemudian hari, kayak gitu. Jadi, mulai aja. Mulai aja, bikin konten, tulis apapun yang kalian ingin tulis, dan nanti sejenisnya aku pasti bisa bayar untuk memperbaiki supaya bisa jadi lebih baik lagi tulisannya. Kayak gitu. Selamat menikmati. emorah? pendek? selamat menikmati. 軌 atau -nya sekありがとうございました. Selamat menikmati